Segera akibat adanya dua kali gempa yang terjadi di Manukwari pada minggu malam dan Senin subuh, penjabat Sekda Papua Barat memerintahkan badan penanggulangan bencana daerah dan tim terkait untuk mengantisipasi agar jika muncul lagi bencana alam tersebut dengan skala yang lebih besar, tidak menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa. Dua kali gempa masing-masing berkekuatan 4 skala Rikher pada malam kemarin, minggu 12 Februari dan 5 skala Rikher yang terjadi pada subuh pukul 3 pagi, Senin 13 Februari mengguncang Manukwari. Dua kali gempa ini sempat menyebabkan kepanikan masyarakat karena sebelumnya telah melihat dampak gempa yang telah terjadi di negara Turki dan Jayapura, Provinsi Papua yang menimbulkan banyak kerugian dan menelan korban jiwa. Di hadapan para ASN yang mengikuti apel gabungan Senin pagi 13 Februari di halaman kantor Gubernur Arfai, penjabat Sekda Papua Barat meminta agar BP, BD dan tim serta OPD terkait untuk melakukan antisipasi guna meminimalisir dampak kerugian dan korban jika bencana alam seperti gempa bumi kembali terjadi dengan guncangan yang lebih besar. Sekda berharap walau ASN tetap melaksanakan kewajibannya bekerja, namun kewaspadaan sejak dini perlu dilakukan. Sementara untuk BP, BD dan pihak terkait diminta lebih aktif memantau dinamika perubahan alam yang terjadi guna meminimalisir jika bencana alam tersebut kembali terjadi di Papua Barat dengan intensitas yang lebih besar. Jadi kita waspada, bukan berarti terus kerjaan. Lagung Jaya Pura ada instruksi untuk masa dan ularan bencana disana, karena menurut mereka bencana. Kita juga waspada, waspada dini. Karena itu BPBD mengkoordinasikan para pihak terkait untuk rapat dan kaji cepat tentang dinamika perubahan yang sedang terjadi supaya mungkin pantau-pantau, pos pemantaukah di titik-titik rawan. Mansel itu paling utama sudah. Terus kita di sini. Apakah BPBD itu mengekibatkan tsunami kah? Bukannya sepatah juga.